Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar rakyat Indonesia? Baru saja kita telah mengikrarkan diri Untuk melawan ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh oknum-oknum pemerintahan Yang tak bertanggung jawab, yang tak bermoral, yang tak tahu diri dan yang tak tahu apa peran dan fungsinya Sahabat-sahabat seperjuangan yang saya hormati Seperti yang telah kita ketahui, semenjak diperlakukannya UU nomor 32 tahun 1999 Yang kemudian disusul oleh UU nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah Yang secara subtansial memberikan otonomi kepada daerah provinsi dan kabupaten serta pemerintahan kota Suatu kewenangan otonomi yang lebih luas dibanding era sebelumnya Setelah sekian lama otonomi berlangsung, ada beberapa permasalahan yang muncul Di antaranya, semakin maraknya korupsi di berbagai daerah Monipolitik, munculnya pragmatis politik di masyarakat daerah Legitimasi politik, stabilitas politik yang belum sepenuhnya terwujudkan Adanya permasalahan horizontal dan vertikal Bahkan, kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal pun belum sepenuhnya diwujudkan Hari ini, saya akan mengambil topik yang tidak akan pernah habis dibahas dari waktu ke waktu Dari tahun ke tahun Apalagi kalau bukan korupsi Kawan-kawan yang saya banggakan Jangan pernah kalian tinggal diam Dengan keadaan terpuruknya hukum di negara kita yang dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan mereka Para pejabat hukum Yang tak pernah berpikir bagaimana negara ini bisa berdiri tegak apabila mereka hanya duduk diam di sebuah tahta haramnya Koruptor adalah sampah Koruptor adalah penghiamat Koruptor adalah kenistaan Koruptor adalah perampok Koruptor adalah pemerkosa yang kecil Bangsa kita adalah bangsa yang besar Bahkan banyak yang bilang tanah kita tanah surga Namun, jutaan rakyat direnggut kesejahteraannya oleh para pemimpin yang korup Tikus-tikus bangsa yang selalu benar di mata hukum Sejak 17 Agustus 1945 Kita telah merdeka dari penjajah Namun, udara kemerdekaan hanya diperuntukkan oleh segelintir orang Bukan untuk rakyat-raat kecil Di saat bangsa-bangsa lain berlomba-lomba untuk membangun industri pendidikan infrastruktur negaranya Kita masih saja lemah tergeletak di grogoti korupsi Para pemangku kekuasaan ini telah menjadi buta Buta akan penderitaan rakyat Telah menjadi tuli Tuli akan tangisan anak kecil yang tidak bisa sekolah Rakyat hanya bisa menangis Menyaksikan perampasan di seluruh penjuru Nusantara yang dilakukan oleh pemimpinnya sendiri Dengan congkaknya para koruptor berjalan di bumi pertiwi ini tanpa malu Malah bangga akan kejahatannya Ratusan juta masyarakat Indonesia lapar, haus, miskin Sedangkan para koruptor pasti saja bergentayangan di gedung-gedung amanah rakyat Di meja mengkilat menggunakan mobil mewah tanpa malu Kami akan terus bergerak, berontak dan melawan para koruptor yang menjadi penyakit mental bangsa Perusak sistem pembangunan pemerintah Anda koruptor tak layak hidup di negeri ini Wahai para tikus Keluarlah dari mejamu dan jangan mengumpat Kau hanya berani menghadapi laci dan pengecut yang menjelma menjadi seseorang menggunakan kopiah negeri ini Sungguh, kau maling yang tamak Kau layaknya perampok yang memakan benderamu sendiri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh